Subscribe Youtube channel ofisial iNews dan nyalakan loncengnya. Pemirsa kita awali informasi hari ini dari Ibu Kota, seorang pengendara motor luka berat usai ditabrak mobil mewah di kawasan Jalan Sudirman, Jakarta. Korban ditabrak oleh sopir mobil yang menyetir dalam pengaruh alkohol. Tabrak lari terjadi di dini hari tadi di Jalan Jenderal Sudirman, Setiap Budi, Jakarta Selatan. Sopir mobil bernama Yudis Tirara Tulangi, babak belur dihajar warga yang geram. Warga geram karena pelaku langsung kabur, usai menabrak korban seorang pengendara motor. Aksi kabur, pelaku terhenti setelah menabrak pembatas jalan jalur sepeda. Pelaku melaju dengan kecepatan tinggi dan diduga dalam pengaruh alkohol. Sementara itu, pengendara motor yang menjadi korban tengah dirawat di rumah sakit Siloang. Kasus kecelakaan ini masih dalam peranganan unit laka lantas Polda Metro Jaya. Dia berhenti di sini karena dia nabrak pas di taman situ. Bannya pecah, akhirnya dia berhenti di sini. Ini mobilnya dari arah mana kemana? Dia dari arah Bundaran AI mau menuju ke Senayan. Kalau dari yang bapak tahu nih, belum nabrak pembatas jalan ini sempat nabrak pengendara lain? Ya, dia sempat nabrak pengendara motor. Pengendara motornya itu dia nabraknya di depan mayapada. Setelah dia nabrak pengendara motor, dia nabrak ini juga. Jalur sepeda, pembatas jalan jalur sepeda juga. Terima kasih. Terima kasih.